Presiden Republik Indonesia, Jokowi Dodo menitipkan tiga pesan penting untuk keberlanjutan sektor pertambangan dan energi di dalam negeri. Jokowi memberikan pesan perihal program hilirisasi atau pengolahan dan pemurnian khususnya pada sektor pertambangan dalam negeri. Jokowi meminta program tersebut terus dijalankan karena memberikan nilai tambah bagi negeri. Jokowi juga berpesan agar produksi minyak mentah dalam negeri harus ditingkatkan. Pasalnya saat ini lifting minyak mentah dalam negeri terus menurun dari tahun ke tahun. Jokowi menegaskan kondisi ini harus segera diatasi dengan menggenjot produksi minyak Republik Indonesia. Jokowi berpesan agar Indonesia menjadi negara yang ramah dengan investasi yang datang. Salah satunya dengan mempercepat proses perizinan. Menurut Jokowi, investasi yang datang ke Indonesia akan membuka kesempatan kerja yang besar. Selain itu, akan memudahkan eksplorasi sehingga lifting minyak dan gas bisa naik. Bahwa nilai tambah di sektor SDM ini sangat penting sekali. Karena nilainya sangat besar sekali. Nilai tambah harus ada di dalam negeri. Added value harus ada di dalam negeri. Bukan mentahan yang kita kirim, rumah trial yang kita kirim, kemudian yang menikmati negara-negara lain. Enggak bisa seperti itu. Enggak bisa lagi seperti itu. Kesempatan kerja malah tercipta di sana. Keuntungan malah mereka yang menikmati. Enggak bisa. Terima kasih.